Terima kasih Dan saat ini beliau bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sebagai Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Terima kasih Pak setelah berkira hadir pada acara yang diselenggarakan oleh setiap paria pari Bandung Baik, Bapak dan adik-adik semua untuk mengefisensikan waktu Pak Wisnu akan mengaparkan dengan tema hari ini Tentang strategi dan program pemulihan pariwisata di era adaptasi kebiasaan baru Silahkan Pak Nah sekarang yang paling penting buat kita adalah bagaimana cara kita harus bangkit kembali Bagaimana kita harus semangat terus ya untuk kembangkan pariwisata ini Itu yang paling penting buat kita Lanjut Mas Adit Nah bagaimana kita membangun sebuah kepercayaan Ya ini yang paling penting ya Setelah kita dilanda COVID-19 di desinasi itu Mereka mungkin merasa ketakutan untuk datang Nah ini tugas kita, PR buat kita adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik Terutama Wiseman ya, karena Wiseman ini sangat berdampak Kalau mereka akan datang berkunjung ke Indonesia atau ke desinasi Maka divisinya akan melonjak begitu besar Kalau dibandingkan dengan percayaan Wiseman atau wisataan wisantara Nah apa yang kita lakukan? Pertama kita mencoba membuat konten-konten sosialisasi Jadi antara supply dan demand Di supply side kita harus berbuat sesuatu Bagaimana menyiapkan desinasi ini Menangkapi atau mencoba Melakukan sesuatu Agar nanti para Wiseman atau Wisnus datang Itu lebih yakin dan percaya Bahwa dia datang berkunjung ke sebuah desinasi Dengan rasa aman Nyaman Ya tidak merasa nanti kalau saya datang ke situ Saya akan tertular penyakit Bahwa saya akan tidak aman Saya tidak nyaman Nah itu sebuah PR buat kita Di desinasi kita siapkan Apa yang kita siapkan? Kita mencoba melakukan semacam Verifikasi desinasi Yang kita kenal sekarang ini Dengan logo I do care Indonesian care Itu kita coba Kita persiapkan semua desinasi Apakah mereka sudah Melakukan protokol air kesehatan Kemudian Sudah menyiapkan SDM-nya Jadi masyarakatnya itu sudah siap apa belum Apakah mereka sudah memahami dan mengetahui protokol air kesehatan Apa belum Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di desinasi Seperti hotel, restoran, travel agent Di bandara Di toilet-toilet Apa toilet umum dan sebagainya Apakah mereka sudah punya SOP-nya apa belum Di dalam rangka mereka menerima tamu atau Wisman atau Wisnus yang berkunjung ke daerahnya Nah ini kita pastikan Pastikan semuanya sudah ready Pastikan semuanya sudah menjalankan protokol air kesehatan Pastikan semuanya sudah ada fasilitasnya Pastikan semuanya SOP-nya sudah di jalan Ini tugas kita Dan program ini Sosialitasnya sudah berjalan di beberapa daerah Yang dalam waktu dekat kita akan mencoba untuk dibuka desinasi Bali Ini persiapan kita Karena Bali menjadi pintu gerbang Kalau melihat data sebelumnya itu sekitar lebih dari 40% Wisman yang datang kebangsaan Nah oleh program pertama yang kita harus lakukan adalah bagaimana cara mempersiapkan Bali Dibuka sebagai sebuah desinasi sebagai sebuah pintu gerbang Indonesia Nanti dari Bali kita bisa arahkan ke desinasi-desinasi yang lain Oleh karena itu maka kita lagi sekarang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain Terutama kepada mereka-mereka yang berkaitan dengan kedatangan Wisman ini Seperti kementerian luar negeri Kemudian di bandara, imigrasi Kemudian di desinasi-desinasi yang akan dikunjungi Ini selalu kita mengadakan koordinasi dan rapat-rapat Bagaimana menyiapkan semuanya ini agar bisa berjalan dengan baik Kalau ini kita bisa buktikan bahwa kita sudah siap Maka saya yakin Wisman maupun Wisnus akan merasa lega Saya yakin mereka akan datang mengunjungi beberapa desinasi yang kita akan buka setelah Bali Nah kemudian publikasi dan edukasi Publikasi publikasi kita lakukan secara online Online maupun konvensional Kita membuat video-video Untuk kita tayangkan di dalam media-media konvensional maupun media-media online Ini kita sudah membuat beberapa video-video Yang kita sebarkan ke seluruh media-media online Nah terakhir adalah pemulihan citra desinasi wisata Ini kita mencoba untuk membuat program-program namanya mega fun trip Mengundang tokoh-tokoh yang berpengaruh Tokoh-tokoh yang mempunyai Kalau orang bilang ya endosernya tinggi Kalau anak-andas, anak-anak muda kan suka influencer, endorser gitu ya Itu kita coba undang untuk mendatangi beberapa desinasi Nah dengan secara demikian maka pengikutnya akan merasa Merasa berpengaruh, terpengaruh Karena itu fan saya saja datang Berarti menunjukkan bahwa daerah yang didatangi itu adalah aman Aman, nyaman gitu ya Media dan motor operator juga kita undang Untuk datang ke desinasi-desinasi yang rencananya kita membuka Yaitu Bali Kemudian kerjasama terpadu Untuk penyusunan paket wisata dengan airlines Nah airlines ini sangat berperan menurut saya ya Airlines tidak hanya berfungsi sebagai mengangkut penumpang Sebagai angkutan umum udara Tetapi juga mereka kita berharap menjadi media atau transport Bagaimana dia dapat mengangkut wiseman-wisman yang berpotensi Nah ini yang paling penting ya kan Misalnya daerah-daerah negara-negara yang berpotensi Mau datang ke Indonesia utamanya dan ke Bali khususnya Nah ini tugas utama daripada airline Jadi bukan hanya berpikir sebagai penumpang bisnis Atau secara bisnis saja Tetapi juga ada misi-misi yang lain Untuk bisa mendatangkan wiseman dari luar negeri Karena dengan cara demikian Ekonomi yang kita di Indonesia akan berkelihat Ya akan berkembang Karena wiseman kalau dia datang Dia spend money-nya di Indonesia Maka dengan cara spend money dan tinggal lebih lama Maka ekonomi berputar Nah ini yang kita harapkan seperti itu Nah kemudian penyaraan pertemuan Nah sekarang dalam masa-masa begini Pemerintah berkewajiban untuk kegiatan-kegiatan Seperti rapat, pameran Kemudian ada workshop, ada sosialisasi Kemudian ada stimulus kepada masyarakat Ini sudah dibuat oleh pemerintah Terutama kepada Kemenparek Sudah melakukan kegiatan-kegiatannya di masyarakat Kami khususnya di Deputi Sumberdaya dan Kelembagaan Sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan di luar Ya di hotel, langsung ke masyarakat Ikut dalam langkah bersih-bersih Memperkenalkan CHSE dan lain sebagainya Ini sudah kita lakukan Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar bergerak ekonomi kita Teman-teman kita yang di pariwisata Mereka juga memiliki aktivitas yang selama ini Mungkin ada yang dirumahkan, ada yang di PHK Nah inilah yang kita dorong mereka untuk memiliki aktivitas Seperti biasa, seperti mereka bekerja semula Nah kemudian penyenggaran event Jadi event-event, MAIS itu kita dorong Agar bisa diselenggarakan di Indonesia Ataupun di Bali khususnya yang kita mau buka ini Dengan cara demikian maka Para peserta rapat Atau event Mereka akan merasa yakin Percaya bahwa berkunjung ke Indonesia itu aman-nyaman Nah sehingga nanti harapan kita Mereka bisa Kita menyebar luaskan informasi ini ke negara Ke keluarga, ke komunitasnya Oke lanjut Nah ini contoh-contoh ya Strategi pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif Kita punya namanya Kalau di Nusantara, di Indonesia saja The Indonesian Care I do care misalnya Untuk mancanegara juga kita punya program-program Kemudian ekonomi kreatif juga kita Jadi sekarang kemen para ekrap Pariwisata dan ekonomi kreatif itu sudah bersatu Jadi Dalam mengembangkan pariwisata di wilayah Itu bisa saja kita kembangkan pariwisata dulu Kemudian masuk ekrapnya Atau sebaliknya Jadi bisa saja ekrap maju Kemudian pariwisata kita dorong untuk berkembang Itu saling melengkapi Antara pariwisata dan ekonomi kreatif Oke lanjut Sudah-sudah sekalian Nah ini yang paling penting Bagi Produk pariwisata Jadi pengembangan produk pariwisata Yang namanya produk pariwisata Itu bisa berasal dari Apa saja Ya apa saja yang dimiliki oleh wilayah itu Jadi sesungguhnya 34 provinsi yang ada di Indonesia ini Memiliki peluang yang sangat besar Untuk dijadikan wilayah pariwisata Karena apa? Karena memang produk pariwisata itu bisa berasal dari apa saja Apapun yang dimiliki oleh provinsi itu Yang namanya produk unggulan Kita dorong Jangan sampai masyarakatnya mempunyai pikiran Bahwa wilayah pariwisata itu hanya bicara tentang Budaya, alam, hanya itu saja Tidak Produk pariwisata itu bisa berasal dari apa? Bisa berasal dari pertanian, kehutanan, alamnya, sungainya Apa saja boleh Nah sekarang masalahnya adalah Bagaimana caranya produk unggulan yang dimiliki oleh daerah itu Kita kasih nilai tambah Nilai added value Agar dia siap untuk dikunjungi Caranya bagaimana? Ada empat Ada empat variable Jadi contohnya misalnya Kalau di daerah itu punya pertanian Maka bagaimana pertanian tetap kita dorong Untuk menjadi berproduksi secara efektif dan efisien Nah selagi kita dorong mereka berproduksi Maka produk pertanian itu bisa kita jadikan produk pariwisata Cara yang pertama adalah bagaimana produk pertanian itu untuk bisa tusi Jadi Wiseman maupun Wisnus Kalau dia berkunjung ke sebuah wilayah atau desinasi Maka dia ingin melihat-lihat Melihat-lihat dengan cara aman, nyaman, tenang Tidak diganggu, kan itu Jadi mereka melihat Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita Agar Wiseman maupun Wisnus Ketika dia melihat produk perwisata yang kita tawarkan Bisa aman-nyaman itu Baik itu kita buat misalnya jalan setapak yang nyaman Tempat-tempat selfie yang nyaman Jadi silahkan di daerah memikirkan Apa yang perlu kita lakukan Agar mereka bisa melihat Itu saja yang harus dilakukan oleh masyarakat kita Kemudian to do Do itu adalah melakukan Artinya begini Wiseman atau turis datang ke sebuah wilayah Atau di destinasi Dia bukan hanya untuk melihat saja Tetapi ingin terlibat Ingin terlibat dalam setiap aktivitas pariwisata yang ada di daerah Itu sebabnya pengelola destinasi atau desa wisata Itu berkewajiban untuk kreatif Berpikir Kira-kira apa aktivitas yang saya tawarkan kepada Wiseman itu Agar mereka bisa terlibat Nah yang bisa ditawarkan adalah prosesnya Katakanlah pertanian menanam padi misalnya Jadi proses penanaman pada hari Membersihkan lahan Menyiapkan lahan Menanam padinya Memelihara padinya Kemudian memanennya Nah semua itu bisa menjadi satu paket Produk yang kita tawarkan kepada Wiseman Untuk mereka Ketika menyiapkan lahan misalnya Mereka ajak untuk Bagaimana menyiapkan lahan itu Bermumpur misalnya Kan suka mereka itu Karena mereka di negaranya Tidak tahu dan tidak Tidak apa Tidak mengerti bagaimana sesungguhnya Untuk menyiapkan lahan itu Nah itu kira-kira seperti itu contohnya Banyak Contoh-contoh Beri Silahkan nanti Kembangkan Kira-kira Apa saja yang kita bisa Buat aktivitas Mereka happy Mereka aman Melakukan aktivitas itu Kemudian buy Nah biasanya Kalau Wiseman Atau Anda sebagai seorang turis Di suatu wilayah Ketika mau pulang Pasti ada sesuatu yang Anda mau beli Yaitu souvenir Membawa souvenir ke Kembali ke asal turis itu Nah Mereka ke Asalnya Mereka membeli Nah apa yang mereka beli ini Menjadi sebuah peluang ya Sebuah pulang home industry Jadi masyarakat kita Kita Agar mereka bisa membuat Souvenir itu Yang Tempelan kuka Jangan Apapun lah Silahkan Nah inilah yang kita doa Agar Suruh dia buat Ya paling harga pokoknya berapa Misalnya 15 ribu 20 ribu Tetapi Anda jual 30 ribu Jadi untungnya bisa 100% Uang ya Uang ekonomi Tetapi banyak juga di masyarakat kita Enggak mengerti dia Tidak melihat peluang ini Sebagai peluang bisnis Yang Yang tidak Yang kita tidak perlu harus membuatnya Kemudian learn To learn To learn itu adalah belajar Jadi desinasi Atau Atau Apa Desa wisata Ini bisa digunakan sebagai pusat Pusat pendidikan Sekarang Kemendik Pusat pendidikan Berdeka Dia hanya belajar Lapangan Melihat situasi di lapangan Bagaimana Bisa berinteraksi Nah Desinasi Ini bisa digunakan sebagai Pembelajaran Atau pendidikan Jadi banyak Sigmen pasar Di negara-negara Australia Di Eropa Itu anak-anak muda Anak senior high school Pus Itu ada program Yang namanya study tour Nah Study tour Inilah Kita ke desinasi Untuk belajar Banyak yang mereka Tidak tahu Yang mulai Misalnya ini Dipertenakan Memerasul Kemudian Ada semacam Pohon yang mereka Tidak tahu Itu Menyelidikan Membasalnya Menggambar Melukis Apapun Bisa kita Paketkan menjadi Sebuah produk Parusata yang siap Kita jual Yang mana mereka Bisa belajar Di situ Nah hal semacam ini Sederhana Tapi memberi makna Yang besar Buat Masyarakat Setempat Nah setelah itu Maka Masyarakat kita Setelah memahami Empat variable itu Kita sering Menyampaikan Kepada mereka itu Diberikan Pemahaman Tentang Bagaimana Melakukan Exploring Packaging Maupun Presentasi Nah exploring Ini adalah Kemampuan Untuk mengeksplore Apa-apa Yang ada Di daerahnya Nah sehingga Nanti Siapapun Dia Apapun Profesinya Sebagai Pemandu Wisata Pengelola Homestay Sebagai Karyawan Hotel Kalau ditanya Oleh Wisman Itu mereka Tidak akan Habis Bahan Untuk bisa Bercerita Karena Karena Mereka Mampu Untuk melakukan Exploring Nah ini Yang kita Perlu Perlu Berikan Cara-cara Bagaimana Mengeksplore Sebuah Produk Di daerah Ini Kita punya Modulnya Modul-modul Ini kita Sudah Siapkan Kita sudah Sebarkan Ke masyarakat Ke kampus Kemana-mana Kita bawa Materi ini Agar Anak-anak Muda Kita Mengerti Bahwa Semua Hal Itu kita Bisa Jadikan Sebuah Produk Parusata Kemudian Yang kedua Adalah Packaging Bagaimana Mereka Melakukan Paket-paket Yang tadi itu Setelah Dia melihat Mereka Melakukan Sesuatu Mereka Bisa Belajar Nah itu Silahkan Bagaimana Kita membuat Paket Paket Dari produk A Ke produk B Sehingga Semua itu Menarik Sehingga Menarik Di Mata Wisman Atau Wisnis ini Tergantung Dari Sigmen Pasar ini Inilah yang Kita harus Telipi Sigmen Pasar apa Yang kita Mau Grab Yang kita Mau Ambil Apakah Mereka Yang Suka Alam Suka Aktivitas Apa Suka Laut Dan Sebagainya Jadi Desinasi Yang kita Jual Menyesuaikan Dengan Sigmen Pasar Yang ada Kemudian Presentasi Presentasi Ini adalah Bagaimana Kita Menyajikan Sebuah Produk Menarik Nah Biasanya Ini adalah SDM Masyarakat Yang sangat Besar Peranannya Di dalam Mempengaruhi Kualitas Layanan Baik itu Manusia Maupun Produknya Inilah Saudara-saudara Sekalian Sebagai Mahasiswa Sekaligus Sebagai Sebagai Masyarakat Di daerah Anda Masing-masing Anda Sangat Berperan Di dalam Rangka Memberikan Kualitas Layanan Kepada Tamu Itu Sebab Kenapa Karena Tamu Itu Sebelum Mereka Menikmati Produk Yang akan Anda Jual Yang akan Anda Ajak Untuk Mereka Berkunjung Maka Yang pertama Kali Yang dia Lihat Siapa Anda Sendiri Kan Tamu Baru Turun Dari Bandara Yang pertama Kali Yang Dilihat Adalah Si Pemandu Wisata Itu Sendiri Manusianya Nah Kalau Anda Sendiri Di dalam Menerima Tamu Tidak Senyum Misalnya Contohnya Maka Kesannya Akan Jelek Atau Negatif Oleh Karena Itu Maka Si Pemberi Layanan Ini Atau Masyarakat Ini Kita Ajarkan Mereka Bagaimana Mereka Harus Pertama Kali Senyum 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 Yang Paling Gampang Jadi Tapi Senyum Harus Ikhlas Gak Boleh Gak Ikhlas Jadi Kalau Anda Mahasiswa Ibu Ibu Titing Lewat Terus Dia bilang Selamat Pagi Ibu Titing Udah Lewat Baru Dikata Katain Ibu Titing White Lion Karena Galaknya Gak Ya Kalau Titing Gak Galak Baik Orangnya Jadi Seperti Itu Mulai Dari Senyum Karena Senyum Itu Kalau Anda Ikhlas Itu Akan Menghasilkan Hormon Endorfin Hormon Endorfin Ini Akan Membawa Kebahagiaan Buat Nah Itulah Di Dunia Parusata Kalau Anda Senyum Ikhlas Menghasilkan Hormon Endorfin Bahagia Nah Kewajiban Kita Adalah Menyebarkan Kebahagiaan Itu Pada Orang Lain Itu Salah Satu Tentasnya Banyak Hal Yang Dikaparkan Sebenarnya Nanti Suatu Saat Nanti Cariin Waktu Kita Ngobrol Berlanjut Ya Bu Titing Ya Nanti Untuk Kepada Mahasiswa Bagaimana Mereka Harus Melayani Dan Dilayani Bagaimana Harus Mereka Bersikap Itu Yang Yang Perlu Anda Sebagai Mahasiswa Memahami Bahwa Di dunia Parusata Seperti Itu Oke Itu Kira-kira Ya Jadi Bagaimana Mengembangkan Potensi Produk Parusata Oke Lanjut Sedera-sederera Sekalian Pemerintah Sekarang Terutama Kemenpar Ekrab Mencoba Membangun Dari Dua Sudut Dua Sisi Sisi Suplai Dan Sisi Demand Nah Itu Kira-kira Begitu Nah Di Sisi Suplai Karena Masa Pandemi Ini Kita Mencoba Menyiapkan Desinasi Jadi Ada Beberapa Program Yang Namanya Rebound Desinasi Kemudian Ada Sosial Bisa Bisa Bersih Indah Sehat Dan Aman Ada CHSE Kemudian Ada Program Verifikasi Desinasi Ada Program Sertifikasi Desa Wisata Kemudian Ada Program Bimtech Untuk Ekrab Dan Parusata Banyak Hal Yang Kita Lakukan Agar Desinasi Itu Bisa Siap Itu Dari Sisi Supply Kemudian Membangun Infrastruktur Konektivitas Ini Kerjasama Dengan Kementerian Yang Lain Jadi Membangun Parusata Di Daerah Itu Tidak Hanya Dibubankan Kemen Par Ekrab Tetapi Juga Didukung Oleh Kementerian Yang Lain Karena Membangun Parusata Itu Harus Pentahilik Harus Semua Orang Harus Bertanggung Jawab Termasuk Kita Termasuk Anda Sebagai Mahasiswa Harus Bertanggung Jawab Makanya Kalau Anda Ditanya Atau Perilaku Anda Harus Perilaku Yang Bersih Jadi Jangan Buang Sembarangan Sampah Kemudian Bersikap Baik Kepada Tamu-tamu Yang Datang Ke Wilayah Kita Itu Yang Paling Gampang Kita Lakukan Agar Kita Disebut Dengan Berpartisipasi Dalam Pengembangan Parusata Nah Kemudian Menciptakan Dan Membangun Daya Tarik Itu Jelas Kemudian Implementasi Dan Monitoring Protokol CHSE Kemudian Meningkatkan SDM Parekrap Nah Dari Sisi Permintaan Kita Mencoba Untuk Memperluas Apa Mas Jangan Dikuti Lagi Kita Mencoba Untuk Memperluas Dan Memperbesar Konektivitas Wistawan Yang Menciptakan Rasa Aman Itu Penting Kemudian Pemberian Insentif Paket Wisata Jadi Sekarang Kementerian Yang Lain Sudah Mencoba Memberikan Insentif Insentif Kepada Industri Agar Mereka Bisa Bertahan Seperti Pajak Dimudahkan Kemudian Mencoba Untuk Membayar Bunga Bunga Bank Sudah Dibantu Oleh Pihak Perbankan Nah Kemudian Optimalisasi Kegiatan Mais KL Atau Disinasi Wisata Lanjut Lanjut Nah Sekarang Ini program CISE Program Clean Health Safety And Environment Ini salah satu program Di dalam rangka Kita menyiapkan Desinasi Nah Tujuannya Tentu Penyusunan Protokol Dan Panduan Teknis Ini Ini Sudah Kita Siapkan Di Berapa Bidang Yang Sudah Selesai Itu Hotel Restoran Kalau Anda Datang Ke Hotel Sudah Jelas SOP Bagaimana Anda Makan Di Restoran Juga Sudah Ada Aturannya Jadi Agar Anda Tidak Tertular Oleh Virus COVID-19 Ini Kemudian Implementasi Monitoring Itu Sudah Kita Lakukan Sekarang Ini Ini Yang Pertama Kali Kegiatan Yang Mendapatkan Prioritas Pertama Kemudian Mendorong Upaya Pemulihan Kesiapan Desinasi Dan Rebound Strategi Dalam Dalam Langkah Tertanan Kenormal Baru Lanjut Sudah Sudah Sekalian Siapa Menjadi Sasaran Kita Yang Kita Berikan Pemahaman Ini Agar Nanti Wiseman Maupun Wisnes Datang Ke Desinasi Mereka Merasa Yakin Dan Aman Pertama 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 Pengelola Pemilik Maupun Asosiasi Ini Kalau Desa Wisata Pengelola Desa Wisatanya Pemilik Dan Beberapa Asosiasi Profesi Kita Berikan Pemahaman Memang Di awal Kita Ajak Mereka Bersama Menyusun Dulu Variable Apa Indikator Apa Yang Kita Gunakan Di Dalam Raka Untuk Melakukan Sosialisasi CIC Kemudian Karyawan Pemandu Wisata Pekerja Kemudian Tamu Pengunjung Kita Berikan Pemahaman Karena Penyebaran Covid Ini Tidak Hanya Berasal Dari Masyarakat Atau Dari Penyedia Tetapi Juga Tamu Jadi Ada Protokolernya Jadi Tamu Diwajibkan Harus Misalnya Dipreksa Rapid Atau Swap Tesnya Bagaimana Ya kan Mereka Juga Berkewajiban Menjaga Bersama-sama Tentang Kualitas Layanan Melalui Kebersihan Dan seterusnya Kemudian Kelompok Masyarakat Kelompok Penggerak Parusata Kelompok Sadar Wisata Itu Menjadi Sasaran Kita Kemudian Pemerintah Kemudian Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Desa Jadi Stakeholders Semua Stakeholders Kita Berikan Pemahaman Kemudian Seluruh Masyarakat Jadi Pedoman-pedoman Ini Kita Sudah Sebarkan Bukunya Kita Sudah Cetak Dan sebagainya Lanjut Nah ini Luang Lingkup Jadi Anda Bisa baca Nanti Apa yang disebut Clean Itu Diharapkan Anda Selalu Dan sering Mencuci tangan Kemudian Ketersediaan Sarana Cuci tangannya Pembersihan Ruangan Itu selalu Jadi kalau Anda Di rumah pun Harus melakukan Hal yang sama Kita harus disiplin Jadi Anda Setiap saat Mencuci tangan Jangan pernah nanti Sebelum mencuci tangan Tangan Anda Sudah masuk Ke muka Itu jangan Usahakan jangan Kalau gatel pun Muka kita Tahan dulu deh Masuk ke Kamar mandi Bersihin tangannya Baru bisa Anda Tangan Mengkorek-korek Apalah Itu di muka Tapi sebenarnya Kalau tidak bersih Jangan Kemudian Pembersihan ruangan Itu tetap Bebas Vektor dan binatang Kemudian Pembersihan Dan Kelengkapan Toilet Tempat sampah Dan seterusnya Itu namanya Clean Kalau health Menghindari Kontak Fisik Pengaturan Jadi Anda Kalau sekarang ini Tolong dijaga Kontak Jaga jarak Itu perlu Tidak menyentuh Kemudian Pemeriksaan Suhu tubuh Dan seterusnya Mungkin Anda sudah Paham itu Safety Itu prosedur Penyelamatan diri Kemudian Ketersediaan kontak Ketersediaan alat Dan seterusnya Kalau environmental Sustainability Adalah penggunaan Perlengkapan Itu ya Pemanfaatan air Dan seterusnya Jadi memang Arah dari Parusata ke depan Nanti Selain bersih Aman Safety Juga kita Berbicara Kesinambungan Atau Atau Sustainability Jadi Semua yang kita Bangun Harus memperhatikan Sustainability nya Jangan sampai kita Membangun Parusata Hanya untuk Satu dua tahun Saja Tetapi ke depan Bagaimana mereka Bisa berkesinambungan Oke lanjut Nah ini protokol Bidang Parusata yang sudah Selesai dan yang Akan kita siapkan Lanjut Nah ini protokol Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Sudah membuat Panduan-panduan Ya seperti apa Yang saya jelaskan tadi Anda harus mengikuti Secara disiplin Yang penting disiplin ya Jangan tidak disiplin Melakukannya Jadi Kalau kita disiplin Saya yakin dan percaya Penyebaran COVID Ini bisa kita Tahan Tidak akan bergerak Naik Lanjut Saya pikir itu dulu Sudah-sudah sekalian Jadi saya yakin Dan percaya Kepada sudah-sudah mahasiswa Anda sangat mengerti ini Tinggal implementasi Dan tanggung jawab Anda Di masyarakat Anda sebagai mahasiswa Yang nantinya Menjadi penggerak Menjadi penggerak Menjadi contoh Yang dilihat oleh masyarakat Nah sehingga masyarakat lain Akan bisa juga Mengikuti Anda Dan mereka bisa Melakukan protokol Kesehatan dengan baik Saya pikir itu dulu Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Sudah-sudah sekalian Semoga Tuhan Yang mahasiswa Memberikan jalan terbaik Pada kita Apapun yang kita rencanakan Semoga sukses dan berhasil Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ibu Atas kemamparannya Yang sangat Dan kami di aula Saat ini juga Sudah melakukan Melikuti secara offline Dan tentu Karena ini Kita mengikuti Peraturan Protokol kesehatan Sengaja kami Hanya mengundang Limiter Sudah saja Pak Sekitar 30 Mahasiswa Secara offline Dengan protokol kesehatan Yang sudah kita Tentu tak arti bersama Terima kasih Pak Wisnu Dan Teman-teman yang Online maupun offline Jika ada pertanyaan Masih ada waktu 5 menit ya Pak Wisnu Boleh ya Barangkali Students Ada sedikit interaksi Silahkan dari yang Offline Mungkin bisa menyebutkan nama Dan pertanyaannya Ya satu saja Bu ya Pertanyaannya Satu saja Satu saja Kebetulan katanya ada agenda Yang lain Silahkan Oke Atau mungkin dari Rekan yang sedang Online Saya Bu Silahkan Raise your hand Silahkan Dibuka Suaranya Silahkan Sudah bisa ada Tanya Bu Ya silahkan Ya Pak Saya mau tanya Dari mana Strategi berkelanjutan Untuk Di dunia pariwisata Terutama di Destinasi Wisata Pak Asep Rohandi Bagaimana proses pariwisata Berkelanjutan gitu ya Betul Ya Strategi berkelanjutan Boleh tahu dari mana Masanya Asep Rohandi Saya dari Bandung Oh dari Bandung Baik Silahkan Pak Wisnu ini Ada yang bertanya Bagaimana strategi berkelanjutan Di destinasi pariwisata Baik Baik Bu Terima kasih Jadi memang Kedepannya kita harus Sudah memikirkan Kalau membangun Sebuah pariwisata Itu harus berkelanjutan Dan berkesenambungan ya Oleh karena itu Kita sangat memperhatikan Dan menyampaikan kepada seluruh pentahilik Kalau dalam membangun Baik itu fisik maupun non-fisik Selalu mempertimbangkan begitu Misalnya Kalau membangun Membangun sebuah fisik Pariwisata Seperti hotel Itu harus melihat Dari Apa Membangun tidak merusak lingkungan Misalnya Begitu juga budaya Budaya yang ada di Di setiap daerah Itu Itu kita tetap Local wisdom itu kita perhatikan Jangan sampai nanti Karena pariwisata Maka kita melanggar Aturan Apa Aturan sosial Yang ada di situ Tetap kita perhatikan itu 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 yang kita Selalu kita pikirkan Begitu Bu Untuk kedepannya Ya itu ya Kira-kira seperti itu Bu Terima kasih Baik Terima kasih Pak Wisnu Ini waktunya Sangat limited sekali Mudah-mudahan Next time Kita bisa share bersama Pak Wisnu Bersama dengan Simitas Akademika Di setiap Pariapari Bandung Tentunya ya Dan mudah-mudahan COVID segera berlalu Pak ya Sehingga kita bisa Lebih komunikasinya Lebih interaktif Baik Baik Barangkali Adik-adik semua Ibu Bapak Oh ada Ibu Diana Raise your hand please Ya Baik terima kasih Pak mohon Dikuatkan Barangkali kepada Mahasiswa kami Bahwa Dengan Recovery COVID ini Pandemi COVID ini Melalui CHSE Maka peluang Dan tantangan Bagi mahasiswa baru Memperoleh kembali Pekerjaan Di masa yang akan datang Mungkin Bapak bisa Berikan Harapan kepada mereka Pak Setuju Setuju Memang begitu Ya Jadi Mungkin gak perlu Dijelaskan panjang Bu ya Saya pikir setuju Itu Silahkan aja Ya Baik Bu Terima kasih Baik terima kasih Pariwisata Bangkit Siap ya Pak Baik terima kasih Baik terima kasih Karena waktunya Sudah ini Seperti bentuk apresiasi Ijinkan kami Karena ini online Pak Jadi sertifikat kami Sampaikan secara online Fusiknya akan kami Sampaikan ke Jakarta Pak Ya Ini adalah Salah satu Bentuk apresiasi kami Ijin untuk Sertifikat Pak Wisnu Ya Ya Bu Salam hormat Dari pimpinan kami Ketua Setia Paria Pari Ada foto bersama dulu Bu Titing Salam Bu Titing Ini ada Ada foto bersama dulu Ibu Prof Silahkan Saya samti Kepada Pak Wisnu Bawa yang hari ini Sudah mengaparkan materi Monggo Ibu Bisa ditutup dulu Ininya Bu Titing Salam Ibu Salam dari Stifar Mohon maaf Saya tadi Halo Ya Salam Pak Wisnu Mohon maaf Tadi terlambat Masuk 5 menit Kena begitu Padatnya Ibu Kalau ada program Bagi-bagi Kestifat Ya Bu Ya Bu Ya Terima kasih atas Partisipasinya Pak Ya Bu Jangan bisa Disimulah Nanti kita Berkomunikasi lagi Baik Terima kasih kepada Proposor Dr. Nok Mariani Ketua Setia Paria Pari Bandu Baik Ibu Bapak Dan adik-adik semua Baik yang nguring Maupun dari Terima kasih Bukut dulu Putiting Ya Bukut dulu Pohon siap-siap Pohon Panitia Oke Open your camera Kita akan Dan Tolong satu Sekarang Kita katakan Tautful Indonesia Tautful Indonesia Siap ya Dengan tangan Begini Tautful Indonesia Satu Dua Tautful Indonesia Pohon siap Dibuka Tautful Indonesia Lain ke Tautful Lain ke Tautful Namaterku Tercinta Wadah Pengabdi Citra Bangsa Membina Insan Bahagia Menuju Kedamaya Dunia Negara Terimalah Sumbangsi Bersama Disertai Doa Dan Petunjuknya Mendarma Baktikan Ilmu Pengetahuan Pariwisata Indonesia Nanjaya Nanjaya Dibuka 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 Dibuka